Lalu penurunan harga BBM jenis solar dan premium yang berlaku mulai 1 April 2016 akan memberikan dampak terhadap biaya distribusi. Penurunan harga BBM juga dapat mendorong rendahnya inflasi. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO, Hari Yadi Sukamdhani, mengatakan penurunan harga BBM akan berpengaruh pada harga jual karena biaya distribusi yang harusnya lebih rendah akan memberikan sumbangan inflasi yang rendah. Menurut Hari Yadi, sejak tren penurunan harga BBM pada tahun 2014 sampai saat ini, biaya distribusi berkurang mencapai 5 persen. Dan itu menandakan besaran penurunan harga BBM memiliki dampak signifikan untuk biaya distribusi. Biaya distribusi memang pengaruh. Pasti ada pengaruh dari harga jual itu pasti akan terpengaruh dengan harga atau ongkos distribusi yang harusnya lebih rendah. Jadi ini pun juga nantinya pada akhirnya akan memberikan sumbangan inflasi yang rendah.